Intro Assalamualaikum kali ini aku mau membuat tahu godong pohong atau daun singkong dan petis khas Surabaya oke silahkan menonton ya oke kita lihat bahan-bahannya ya ini buat petisnya ini aku punya petis udang tapi yang biasa kemudian ini bumbunya petisnya ya cabai rawit ini aku suka yang kodes kalau apa itu petis ini bawang merah bawang putih udah gini aja nanti tinggal kita tambahin gula, garam sama kecap kecap manis ya ini untuk tahunya ini aku pakai satu buah tahu kemudian aku nanti pakai satu butir telur ini bawang merah bawang putih kemudian dua biji kemiri ini semua nanti aku mau haluskan ya teman-teman oke ini bahan utamanya singkong daun singkong ini nanti aku rebus dulu oke ini bahan selanjutnya untuk kulitnya nanti ya aku pakai tepung terigu 300 gram ini bumbu kulitnya nanti aku pakai dua butir bawang putih sedikit jahe sedikit jahe kemudian daun jeruk empat biji empat lembar sama empat biji kemiri ini nanti yang membuat crispy ya jadi gak usah pakai tepung lain-lainnya aku cuma pakai tepung terigu tapi nanti asinnya crispy kok kemudian aku pakai nanti bunyi bubuk sama lada terus pakai sedikit ketumbar oke kita rebus dulu ya daun singkongnya kita rebus dulu ya ini aku udah didikan air ini cuacanya lagi mendung banget dan sekarang hujan jadi videonya gak berisik ya gak apa-apa ya oke kita masukkan aku mau kasih ini ya temen-temen baking soda sedikit ini satu sendok aja biar cepat ini biar cepat cepat kempuk oke kita aduk aduk ini kita bikin petis kita buat petisnya ya teman-teman ini aku pakai sedikit minyak minyak kita masukkan gula merah bongsinya ini udah layu ya ini udah wangi aku masukkan cabenya sesuai selera ya cabenya ya kalau gak mau petis sedikit aja tapi kurang agak kalau gak petis oke kita kasih air ya sedikit kemudian kita masukkan petisnya kita aduk-aduk sampai rata pakai api kecil aja ya teman-teman karena nanti bawahnya kosong aku tambahkan air lagi sedikit oke kita aduk-aduk sampai rata aku pakai garam segini nanti kalau kurang ditambah belakangannya golanya 3 sendok eh 4 sendok sendoknya kecil kecap si kecap ya si kecap panis kita aduk-aduk lagi ini sepertinya kurang garam garamnya aku tambah 2 lagi gulanya aku tambah 1 wajah cukup oke kita tunggu sampai mendidih ya oke teman-teman ini udah matang ya daun singkongku ini nanti kita tiriskan dulu kemudian nanti kita potong-potong ya ini tadi berapa menit ya mungkin sekitar 7 menit lah udah matang dia oke kita lanjutkan oke teman-teman ini tadi daun singkongnya yang udah aku rebus aku tiriskan ya ini tadi aku cuci 1 kali biar warnanya gak hijau airnya kemudian aku peras airnya ya kemudian aku potong-potong seperti ini terus ini aku mau menghaluskan bumbunya ya ini bawang merah bawang putih semuanya tak masukkan kemudian aku pakai 1 butir telur kita blender aja ya jadi gak usah nambah air pengantinya si telur hasilnya gini ya teman-teman setelah aku blender kita hancurkan dulu tahunya kita tambahkan garam ya sama merica sekitar segini aja kemudian merica secukupnya secukupnya kita aduk dulu dengan daunnya kita icip dulu ya kurang garam atau apa kurang garam dikit agak segini lagi oke kita aduk setelah ini kita bentuk-bentuk ya teman-teman kita cetak dulu ya ini aku udah cuci tangan pakai tangan aja ya biar cepat bentuknya sesuai selera aja ya teman-teman ini aku bentuk seperti ini aja setelah ini kita buat kulitnya ini hasilnya teman-teman setelah aku bentuk jadinya cuman sedikit ya gak apa-apa oke kita selanjutnya bikin kulitnya ya ini aku mau haluskan ini bekasnya tadi ya gak apa-apa gak usah dicuci ini aku blender aja semuanya bawang putih cahaya sedikit kemudian daun jeruk kemiri 4 biji ini aku kasih ketumbar ini ketumbar bubuk aku pakai 2 sendok aja cukup cukup kemudian aku kasih sedikit apa ini ayah Allah kunyit bumbu oke aku blender dulu ya ini udah aku blender teman-teman oke kita aduk-aduk ya hai lagi kasih kasih kita kasih garam dulu ya tadi udah kita kasih 2 sendok ini kurang asin sedikit aku tambahin lagi terus kita masukkan bawang daun diaduk-aduk oke siap ya untuk menggoreng ini panaskan minyak dulu minyak secukupnya agak banyak oke kita goreng dulu ya sampai kuning kecoklatan dibolak-balik sering dibolak-balik aja biar matangnya merata udah mau matang teman-teman kita angkat dulu ya ini udah golden brown kita angkat dulu oke deh siap dihidangkan oke teman-teman hasilnya kayak gini ya selamat mencoba gampang banget bikinnya makasih yang udah nonton assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati